selama lo masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya otak kerjainlah apa yang lo bisa kerjain tapi kalau misalkan lo ingin mendapatkan uang 10 juta ternyata hasil lo baru 5 juta ya sudah lo nikmatin dan bagaimana caranya lo kelola 5 juta itu agar berfaedah cukup bisnis tidak sama dengan bekerja ada untung dan ada rugi jadi ketika lo kerja kan lo selalu untung lo selalu dibayar tiap tanggal 1 tapi ketika lo berbisnis lo beda bro jadi lo harus ingat-ingat gitu ya apapun yang mau lo langkah yakin dulu, research baru jalanin haram her terakhir ternyata lagi selesai meritor keb selamat menikmati yang sebelum-sebelum ini gue review, nah tapi kali ini gue akan sedikit kasih berbeda review jadi kemarin gue penasaran, gue pasangin blow off, blow off merek HKS SQV ada gak suaranya kira-kira dari blow off tersebut, mari kita coba ya tapi gini sebelum kalian berpikir untuk mengganti blow off, blow off itu tidak akan menaikkan horsepower kalian jadi dia hanya ingin membuat suara aja, suara gas buang turbonya, nah berarti apa yuk kita coba nah jadi di mesin yang kita ubah itu salah satunya adalah dust tag jadi dust tag itu keluaran unichip untuk memanipulasi dia punya echo agar dia punya echo bisa bekerja lebih maksimal ada 5 preset, salah satunya adalah untuk preset yang kencang preset echo mode, preset banyak ya, di dalam ada tulisannya ya lalu disini ada oil cap stank, oil cap stank itu nyambung ke mesin nah disebelah sini ada blow offnya, kamu kasih lihat om jangan lupa, jangan lupa, wet, kamu겠어 jangan lupa, bukan onu jangan lupa,vak kananamu bukan juga memangnya, ihtim Riversonan si, akhirnya bisa bergantung ya tapi kayaknya mengapapartisanya, kami pasap ada ugly dari oluk masih tidak sicyita juga mungkin yang기 menean Nah jadi seperti itulah suara blow-off nya itu Jadi kalau dia disaat RPM tinggi di gas Terus dibuang gasnya Eh gasnya dilepas Maka otomatis blow-off itu akan membuang Gas yang berlebih pada turbo Jadi seperti itu Cuma memang di mobil diesel Tidak berpengaruh banyak Dan memang tidak menaikkan horsepower Cuma karena penasaran dan banyak yang DM Tanya bro kira-kira mobil diesel bisa gak dipasang Nah yang penasaran harganya berapa kurang lebih Ini blow-off ini adalah blow-off yang KW1 Jadi kalau yang asli itu sekitar 8 juta setengah Berhubung gue belum youtuber yang jutaan subscriber Jadi gue belinya yang KW aja Dan memang waktu pasang itu orangnya menyarankan Pake yang KW aja sama kok Jadi kita coba pake yang KW Harganya kurang lebih 1 juta setengah di luar pemasangan Nah pemasangan bisa kalian langsung kontak ke Autotech Motorsport Dia ada di Kemayoran Jadi kalian bisa sambangnya aja bengkelnya Dia juga jual frontpipe, jual downpipe Tapi kalau gak salah jual oil catch tank Jual air filter KNN Jadi kemarin sempet pasang semua Jadi mobil ini kemarin Mampir kesana abisnya 7 juta bro Jadi Ya cukup banyak lah modifikasi di mobil ini ya Salah satunya dustack Dustack sendiri udah makan biaya 8 juta Terus ini kemarin pasang-pasang perintilan 7 juta Jadi Udah enak mobil ya Nah Frontpipe yang gue pasang di mobil ini Nanti gue kasih cuplikan sedikit Turbo itu akan berbalik ke turbo Oh Karena disini ada jarum Ada pintu anginnya Buka tutupnya itu ya Iya Jadi dengan adanya ini dibuang keluar Dia dibuang Yang angin yang baliknya itu dibuang melalui glove ini Iya Jadi teorinya sebenernya dia tidak menambah HP Tapi memperawet Umur turbo aja ya Umur turbo juga sekarang Sama ya, ada sensasinya lah ya suaranya Sensasinya Ceringkat turbo Iya, nanti kita update suaranya ya Tunggu beres ya Nah ini frontpipe yang baru Dia ada tabung hampanya Biar enggak berbalik dia asetnya Ini jadi satu ya frontpipe sama downpipe Ini bagian standarnya terbagi menjadi dua Sekarang dia di satu Ini pemasangan BOV Tambah adapter Tambah selapte Ngambil dari terkuler ke mesin Terus dia pasang modul lagi Nah ini stop lamp dapetnya cukup susah Karena dia udah stop produksi Dan memang biasanya itu stop lampnya Ini ada tiga model Kalau enggak salah model yang garis segini Garis dua Satu lagi yang model yang cleanser Yang begini Atas bawah Nah ini modelnya yang bentuk LL Ini agak susah nyarinya nih barang ini Kalaupun ada mungkin sekitar 3 juta Jadi Kalau kalian dapet yang model ini Buru-buru beli Karena bagus Jadi Tampilannya lebih mudah lah ya Jadinya ya Dan ini memang Belum gue diletrum Sengaja Biarin aja Lalu untuk eksterior luar Ini memakai ban BFG 265-6517 Jadi Ya kemarin di 2012 Gue pindahin disini Dan ini banannya masih brand new Jadi Pakai pelak Reflex Evo Core 17 Jadi Oke lah Kalau lo orang enggak mau ini Harga mobilnya gue potong 20 juta Tenang aja Oke Yuk jalan ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah kalian bisa lihat ini Kalau lo lihat Interiornya terang begini nih Jadi Boh lamnya ini Unik Dia jadi gue ganti Pakai LED Tapi LED-nya Warnanya warm white Warm white ini jarang Nggak banyak yang jual Ini kemarin pasangnya di DS DS ID Itu letaknya di Gatot Subroto Di Cuffling Polri ya Kalau kalian bisa cari di map DS underscore HID Nah disitulah tempatnya Ini kurang lebih Satunya 75 ribu 75 ribu Dan ini 75 ribu Jadi Penggantian ini 225 ribu Menjadi interiornya Lebih mewah Daripada sebelumnya Nah disini ada Setting Dustech Nah ya Ini presetnya Preset 1, 2, 3, 4, 5 Oke Dan kalau kalian lihat Perbedaan interior ini Karena interior ini Tahun 2014 Jadi dia Everything sudah hitam Keliatannya jadi Lebih mewah Dibanding Yang biasanya Jadi Oke lah Lebih 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 Ini ya Terus joknya juga Sudah pakai kulit nih Leather seat Asli Lalu disini ada TV monitor Jadi kalian bisa nonton Sama anak-anak lo Tapi kalau mungkin TRD Kan dia ada monitor di atas Ini nggak Bukan TRD Ini yang G Nah belakangan memang gue Lebih banyak dapet yang G Walaupun dulu Pertama kali gue jatuh cinta Sama PNT itu Dapet yang TRD Jadi Yaudah lah Nah Sembar kita bercerita-cerita sedikit ya Buat teman-teman yang masih kerja Ayo rajin terus Karena Nggak gampang sekarang Nyari kerjaan Apalagi lagi pandemi gini Banyak yang restruktur Karyawan Sampai dipecat-pecatin ya Om ya Bentar Kalau lo masih punya kerjaan Kerjain lah Dengan rajin Dengan penuh hati Iya Kalau kalian belum punya kerjaan Atau udah dipecat Ya Jangan patah semangat Karena Namanya ntar lo udah lapar Lo bingung Jadi gimana Tapi itu harusnya jadi motivasi ya Supaya dia nyari duitnya Lebih Betul Karena kan kita lihat aja Thomas Alva Edison aja Menciptakan lampu Berapa kali dia gagal Ratusan kali kan Sampai dia menemukan lampu Nah sama juga dengan hidup bro Selama lo masih punya tangan Masih punya kaki Masih punya otak Kerjain lah Apa yang lo bisa kerjain Tapi kalau misalkan lo ingin Mendapatkan uang 10 juta Ternyata hasil lo baru 5 juta Ya sudah Lo nikmatin Dan bagaimana caranya Lo kelola 5 juta itu Agar Berfaedah Cukup hidup lo Nah jadi Terus kedua Mungkin kalau lo itu Sekarang posisinya lo kerja Mungkin lo mendapatkan gaji 5 juta Sebulan Lo pengen mencoba bisnis Tapi gini Lo harus pikir dulu Ketika lo bisnis itu Apakah bisnis lo akan menghasilkan uang Lebih dari 5 juta Kalau tidak sampai Ya Mendingan Jangan Terkecuali memang Lo punya visi dan misi yang panjang Jadi artinya Lo 6 bulan kerja Lo dapat duit 2 juta 2 juta Tapi lo punya target Oh di bulan ke 7 Gue akan dapat duit Lebih dari 5 juta Ya oke Why not Tapi harus lo ingat Bisnis tidak Sama dengan bekerja Jadi Ada untung Dan ada rugi Jadi ketika lo kerja Kan lo selalu untung Lo selalu dibayar Tiap tanggal 1 Tapi ketika lo Berbisnis Lo beda bro Jadi lo harus Ingat-ingat gitu ya Jadi Apapun yang mau lo langkah Yakin dulu Research Baru jalanin Baru mantep bro Oke Kita kembali lagi Dengan vlog ini Kita mau nyoba jalan Ini Shocknya yang Bukan TRD ini Memang enak Lebih empuk Dibanding yang biasa Kita coba ya RPMnya Nah Napasnya panjang Ada suaranya Lagi Cuis Gitu kan Kalau dilepas Ini sih Nyari Angka 200 Cepet banget bro Enggak lama lah Yang penting jalanannya cukup Dan jangan sampai Lagi hujan gini Lo geber terus Jangan Saya Jadi Banyak yang Salah kapra Sampai aquapaning Di jalan tuh Jadi dia Mobilnya sampai kebalik Dan kebetulan Video yang viral Mobilnya Fortuner juga lagi Nah Untuk pajak Pajak mobil ini Pajaknya itu Di harga 5 juta Pajaknya panjang Sampai bulan 12 Tahun depan Jadi Don't worry Johnny Johnny my friend Lo pasti Tinggal pake aja deh Mobil gue Jadi Kalau beli VNT di gue Enaknya gini Udah gue modifin Buat daily Pajaknya selalu panjang Jadi lo tinggal pake 12 14 John Gue nanya dong Apa John Kenapa lo memilih BFG Di Apa Di Fortuner ini John Dan profile ban Itu Apa namanya Jelasin John Jadi gini Kalau lo mainnya Mobil TRD TRD kan ada body kit Otomatis Kalau lo pake ban pacul Rasanya aneh Karena mobil itu Looknya Pasti kan racing Jadi Nggak terlalu Ini ya Nah Sedangkan Fortuner yang G Itu kan looknya SUV banget Dia tanpa ada Tambahan embel-embel Add on Tanpa embel-embel Wing yang gede Jadi semuanya serba minimalis Nah makanya Agak lucu juga Ketika mobil yang minimal SUV ini Dibikin rally look Kenapa rally look Jadi rally look itu Dengan cara Ban itu tidak terlalu besar Tidak boleh keluar dari fender Lalu Peleknya itu Biasanya putih Nah makanya Ini mobil Gue bikin secara garis besar Rally look Cuman memang Rally look itu Biasanya ada Embel-embel sticker lagi Atau ada Lampu kuning di depan Nah ini nggak Gitu Jadi ya Modif tipis-tipis aja Dan memang Modifikasi yang selalu Gue tanam di mobil-mobil VNT ini Salah satunya Tenaga yang harus enak Karena mobil VNT ini Sebenarnya mobil pintar Cuman kadang-kadang Mereka belum sekolah aja Jadi Lo tinggal sekolahin dia sedikit Dengan cara mungkin Pasang rustek Atau lo remap Atau lo Perbaiki kinerja mesin Lo tambahin front pipe Lo tambahin apa Sehingga Mesinnya lebih enak kan Nah itu Jadi Sebenarnya VNT ini Salah satu mobil diesel 2KD yang Paling banyak Bisa dimacam-macamin Dan memang Nggak terlalu makan biaya banyak Tapi torsinya bertambah banyak Gitu Secara torsi Ini udah hampir 600 Sorry 600 600an kayaknya 600 Nm ya Tapi belum tau ya Berapa ya Karena gue nggak bisa jamin Karena ini belum di Dino Jadi gitu Nah Kalau untuk audionya sendiri Berbeda dengan sebelumnya Sebelumnya itu Dia biasanya ada 2 tetek Disini Eh sorry 2 pentil Nah ini udah jadi yang model gini ya Ini biasanya yang begini Ini 2013 akhir Sampai 2015 Modelnya udah besar Seperti ini Dia udah ada multimedia nya Sudah bisa bluetooth Sudah bisa USB Dia sudah bisa CD ya Jadi Cukup lengkap bro Jadi Apa yang lo pake ini Cukup banyak fiturnya Jadi lo bisa Cukup lah Kalau gue bilang lo Nggak perlu ganti Dia udah ada twitter nya Juga lengkap Lalu ini mobil Sudah dipasang turbo timer Oke Kita sudah kembali lagi Disini Harganya ini Dibuka di harga 300 juta ya bro Dengan BFG Tanpa BFG Ya lo berhitung aja ya Lo potong 20 juta deh Lalu Kilometer Gue lupa Kilometer 72 ribu Oh kasih liat ya Ini cukup jarang nih Nyari Emang sih Nggak atik-atik banget 72 ribu Cuman Ini cukup Oke lah Oh Lampu Ini kalo lo liat Di depan Lampu gedenya Gue pake HID Osram 4300 Kelvin Lampu kecilnya Eh lampu fog lampnya Gue pake 4300 Kelvin DS-HID Jadi kemarin Sebenernya pengen pasang DS-HID langsung Cuman udah keburu beli yang Osram Jadi gue pasang atasnya yang Osram Bawanya pake si DS-HID Lampu Tembaknya masih normal Masih standar Ya Oke teman-teman Jangan lupa bersyukur Dan jangan pernah patah semangat Karena Dilarang patah semangat Laki-laki itu Yang dihargai oleh Perempuan adalah Apa nyawa Duitnya lah Sekarang benar gak? Cewek tuh bukan matre Wajar Kalo cewek nyari cowok yang ada duit Karena memang Kalau cowok nyari yang Gak ada duit Kalau lu udah banyak duit Lu tinggal milih gak? Iya lu tinggal milih gak? Cuman ya lu pilih yang bagus lah Yang baik Tapi memang Tidak bisa dipungkiri Laki-laki melihat Wanita dari fisik dulu Iya lah Wajar Ya lu tanya 10 cowok Ada gak orang yang gak liat cewek Dari fisiknya dulu Iya gak? Nah sekarang lu tanya balik Semua 10 cewek Ada gak yang liat cowok Gak ada duit Gak ada duit yang dia mau? Mau gak om? Dulu gue gak punya duit Gini gue untungnya Mau sama gue Ini susah Kalau jaman sekarang gini om Kita balik gini ya Lu gak punya duit Kerjaan lu males-malesan Nah itu lah Lu main handphone terus Di rumah Gak ada faedahnya Nah males Gak ada ini Gak ada kerjaan Jadi intinya lu pesimis Ya bos Cewek mau nempel Lalar aja males Bye bye Jangan lupa di subscribe Thank you Thank you Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di subscribe